Cupi Cupita Kembali Bikin Heboh Kali ini karena kemben Cupi Cupita melorot saat meliup-liup dan menggoyangkan badannya. Insiden tersebut terjadi saat pelantun lagu Goyang Basah itu sedang mengisi acara di salah satu klub malam bersama Pamela Savitri. Dikutip dari media online, tanggal 30 Maret tahun 2019, pedanggut Cupi Cupita panen hujatan di media sosial gara-gara kembennya melorot saat manggung bersama Pamela Savitri di klub malam. Insiden memalukan itu terjadi ketika Cupi Cupita mengisi acara perayaan hari ulang tahun, HTM One, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu Dinihari, tanggal 31 Maret tahun 2019. Cupi Cupita dan Pamela Savitri diundang untuk menghibur pengunjung M One yang tengah merayakan hari ulang tahun ke-8. Saat tampil menghibur Cupi terlihat memakai mini-bless berwarna putih menyanyikan lagu dangdut berjudul, Abang Goda. Saat Cupi Cupita dan Pamela bergoyang mengikuti irama musik, tiba-tiba kemben yang dia gunakan sampai melorot hingga bagian sensitifnya terlihat. Cupi Cupita bahkan tidak langsung menyadari jika kembennya melorot. Mantan kekasih irang girawa itu baru tahu kembennya melorot saat ditegur oleh Pamela Savitri. Tumpah-tumpah ya, Beb, kata Pamela Savitri. Ada salah satu pengunjung acara tersebut yang tidak sengaja merekam dan membagikan insiden kemben melorot Cupi Cupita tersebut ke akun media sosial. Sontak saja video tersebut langsung menuai beragam komentar Neter. Lagi-lagi keduanya harus menelan mentah-mentah segala tanggapan miring Neter. Hanya dalam waktu singkat, Neter memberikan beragam komentar, tidak sedikit yang menghina Cupi sebagai wanita murahan. Pamela dan Cupi tidak hanya menyanyi di atas panggung, keduanya juga sempat turun ke bawah menyapa pengunjung. Kesempatan itu tadi sia-siakan pengunjung M1. Mereka selfie dengan pedanggut seksi tersebut. Terima kasih telah menonton!